Hai 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 Assalamualaikum teman-teman kami dari kelompok 2 kelas 12 di Pampa kami akan mempresarkan tentang magnet magnet iya kami sudah melakukan perkembangan itu membuat magnet dari maklumur yuk kita lanjut ke videonya kalau teman-teman fisika kali ini saya gampang kau uji bakalan bacain atau jelasin rumusan masalah dari kelompok 2 fisika kelas 12 di Pampa yaitu dari gambar yang ini nah gambar yang itu rumusan masalah yang kita dapat sebelumnya adalah yang pertama kenapa kelompok dapat menempel pada paku ya yang kedua kenapa harus paku dan yang ketiga kenapa tembaga harus diletakan pada paku hasil dari hipotesis kami adalah yang pertama karena ada energi dari baterai yang dihasilkan oleh tembaga melalui paku kemudian yang kedua karena paku kumumnya terbuat dari besi yang merupakan konduktor dan yang ketiga karena merupakan penghantar dan mempermudah saat melilitkan jadi itulah rumusan dan hipotesis kami sebelum melakukan percobaan hai kelompok kami sudah melakukan percobaan loh nih percobaannya adalah data hasil penghantaran dengan jarak dengan kuat ke dalam dengan kapsel dengan yang menempelnya jumlah terlibat yang menempelnya ada lima number dua jumlah terlibat yang menempelnya ada Dua, tempat tiga Jumlah baterainya ada satu Jumlah strip yang sekawatnya ada 0,5 Jumlah strip yang menempelnya ada satu Percobaan kedua Data hasil pengamatan pengaruh Kuat arus terhadap kuat medan magnet Jumlah baterainya satu Jumlah strip yang menempelnya ada enam Terus jumlah baterainya ada dua Jumlah strip yang menempelnya ada tujuh Terus jumlah baterainya ada tiga Jumlah strip yang menempelnya ada delapan Percobaan selanjutnya adalah Data percobaan dengan kuat arus tetap Dan jumlah kilitan berubah tiga baterai Jumlah kilitannya ada dua puluh Jumlah strip yang menempelnya ada empat Jumlah kilitan yang menempelnya ada tiga puluh Jumlah strip yang menempelnya ada enam Selanjutnya jumlah kilitannya ada empat puluh Jumlah strip yang menempelnya ada tujuh Sekian, terima kasih Dadah Nah, teman-teman fisikam Dari pengamatan kita tadi Dapat menyukurkan bagaimana Kecenderungan hubungan antara jarak strip Dengan kuat medan magnet Maka, semakin dekat jarak lubung kapu ke strip Maka, semakin banyak strip yang menempel Sebaliknya, semakin jauh jarak lubung kapu ke strip Maka, semakin sedikit strip yang menempel Lalu, pada tabel dua Bagaimana kecenderungan hubungan antara kuat arus dengan kuat medan magnet Semakin banyak jumlah baterai Maka, semakin banyak jumlah klik yang menempel Karena, semakin besar kuat arus yang diberikan Maka, semakin kuat medan magnet Lalu, dari tabel yang ketiga Bagaimana, bagaimana hubungan antara jumlah kilitan Dengan kuat medan magnet Yaitu, semakin banyak jumlah hidupnya Maka, semakin banyak jumlah klik yang menempel Karena, arus listrik lebih banyak Terima kasih Oke, teman-teman Terima kasih 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 Oke, ini teman-teman Pertama, kita akan ketemu dulu Apa sih yang ditanyakan Dan apa yang diketahui Yang diketahui Pertama, ada A Yaitu 0,5 meter A itu adalah jarak dari jarak si kawan tersebut Yaitu ada A 0,5 meter Kemudian, ada A 0,5 meter Kemudian, ada A 0,5 meter Terdiri dari 40 meter Berupakan M 40 meter 40 meter Kemudian, dia alir 5 ampel Nah, ampel ini dia tunjukkan Simbolnya adalah I 5 ampel Nah, yang ditanyakan adalah Medan magnet Anel magnet Atau D Mari kita coba secara Oke Rumusnya adalah B Sama dengan Minya 0 Dikali I Dikali N Per 2I Dikali A Masukkan Masukkan Minya 0 itu Muka satuannya adalah Yang baku adalah 4I Dikali 10 Pangkat 27 Nah, kemudian I Algoritnya adalah 5 Masukkan ini N nya 45 Per 2I Dikali 0,5 Maka Maka Ini teman-teman Abis di coret kan Tetap Tetap Di sini 2 Satu Maka kita bisa kalikan Atau misal gini deh Kita kalikan dulu Gini nya 2 dikali 0,5 Satukan Maka 4I Dikali 10 Pangkat 27 Dikali 5 Dikali 40 Per 3I Tinggal Coret Maka Sisa 4 Dikali 10 Pangkat 27 Dikali 5 Dikali 40 Nah, sama dengan 4 kali 5 Ada 20 20 Ada 8 Dikali 10 Pangkat 27 Atau sama dengan 8 Dikali 10 Pangkat 25 Tesla Nah Jadi Inilah jawaban dari soal yang diberikan Yaitu 8 x 10 Pangkat 25 Tesla 3 Halo teman-teman Nah, setelah kita melakukan percobaan Dan kita menjau soal Kita akan menuju ke kesimpulan Dari kesimpulan yang sudah kita kerjakan Atau kita praktekan Jadi Ada yang pertama yaitu Membandingkan perbedaan dulu Berdasarkan data collection Dan data processing Yang telah kita kerjakan Berbandingan jawaban Atau hipotesis awal Dengan hipotesis Setelahnya Setelah mengerjakan soal Padahal processing adalah Perbedaannya Hanya dari sisi logika saja Jadi Pada awal Pada hipotesis awal itu Kita hanya menerkan teka Atau hanya Sekedar Mencoba untuk menjawab Malah logika Tapi Setelah kita mengaksanakan Percobaan Nah, kita bisa tahu nih Apa itu Apa yang Sebenarnya terjadi Dan apa alasannya Lalu Maka dari itu Kita bisa simpulkan Pada materi wajar hari ini Berdasarkan Rumusan mesalah Hipotesis Dan juga data collection Serta kegiatan Maka Kita bisa simpulkan Bahwa Klip dapat menempel Pada paku Karena ada Dari baterai Yang diantarkan Oleh tembaga Melalui paku Lalu Paku Terbuat dari besi Atau bersifat Konduktor Pada kegiatan Kita dapat Dicimpulkan Bahwa Ada beberapa Faktor yang mengaruhi Kuatnya arus listrik Medan Magnet Yaitu Yang pertama Jarak Lalu ada Jumlah baterai Ada juga Jumlah Pada lilitan Paku Maka Dapat Kita simpulkan lagi Bahwa Semakin bandingan Yang menempel Maka Menunjukkan Kuat suatu arus Medan listrik Pada paku tersebut Semakin kuat Nah Ini juga ada Dalam kehidupan Sehari-hari Contohnya Aplikasinya pada Kuat medan magnet Yang ada di Mikrofon Pintu lemari S Dan juga Lainnya Nah Jadi kita tarik kesimpulan Bahwa Batu baterai Mengandung energi Lalu Kawat sebagai Konduktor Atau Paku Sebagai Media Atau Perantara Untuk Menarik Kriper tas Yang ada Di Sediakan Terima kasih Ini udah Iya Udah Udah Eh Gila Gak aneh Iya Aduh Bukan Nah Temen-temen Jadi Eh Temen-temen Iska Jadi Itu tuh Gampang gak Atau Gampang 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 Ya Tapi mungkin ya Perhitungnya juga sih Agak Oke lah Jadi Sekian 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 dari Pembok Dua Ada percobaan kami Dan percobaan kami Mohonok Jika ada Kesulitan Atau kesalahan kata Ya Ya Mungkin Sampai disini Ya Sampai disini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wuuu